Istana Hantu Jilid 11. Kau mempunyai akal apa? Bagaimana? Hektometer, mudah. Aku memergunakan topengku kalau menghadapi tua bangka itu, Suhu. Kalau aku kalah aku dapat ngacir tanpa diketahui. Kalau aku menang aku dapat membuka topengku dan menunjukkan siapa diriku. Ah, bagus, haha Seng Suhu tertawa bergelak. Kau pintar, togur. Kau cerdik. Ah, kau dapat mencoba itu dan boleh hadapi si, om. Dan kalian melindungiku, pemuda itu berkata, tajam bersinar-sinar. Kalau aku kalah kalian harus melindungiku, Suhu, menyembunyikan aku kalau si om mengejar. Tentu, kami dapat melakukannya. Bagaimana, nenek naga? Nenek naga bumi mengerutkan kening. Hektometer, bagaimana, ya? Asal si om tidak tahu tentu aku setuju, si ya ujin. Tapi kalau si om tahu aku khawatir kita semua celaka. Bodoh, murid kita memergunakan topeng, tak perlu takut. Benar, tapi kalau ilmu silat murid kita diketahui tentu berabe, cebol. Togur harus memperhitungkan itu kalau benar-benar ingin selamat. Ah, aku tak akan memergunakan ilmu silat kalian, Togur membantah. Aku hanya memergunakan Jing Sian Eng dan KH Ibal Sin Kang, Subo. Selebihnya aku dapat berhati-hati sendiri. Nah, si ya ujin tertawa. Kau dengar sendiri kata-kata Togur, nenek siluman. Tak perlu berkecil hati atau takut mendukung rencana murid kita. Aku tak takut, aku hanya berhati-hati. Dan ketika nenek itu merah mukanya mendengar tawa sang murid maka berkelebat bayangan lain dan camkong muncul. Hei kakek tinggi kurus itu berseru. Kalian sedang apa di sini? Tak tahukah kalau si om memanggil lalu, tertegun melihat muridnya di situ. Tiba-tiba kakek ini mengerutkan kening, bertanya, Togur, kau sudah pulang? Mana putri pendekar rambut emas itu? Dia gagal, si ya ujin mendahului, menyeringai. Kini Togur hendak menantang si om, camkong. Kau bantulah dia dan mari dengar rencananya. Apakah kakek itu terkejut? Mencari perkara? SST, dengar, camkong. Togur penasaran tak berhasil membawa putri pendekar rambut emas itu. Dia digagalkan si yang le. Kau dengarlah rencananya sekarang dan lihat apa yang akan dia lakukan. Si ya ujin lalu bercerita, menuturkan rencana muridnya dan camkong tertegun. Tapi ketika semua itu didengarnya baik-baik dan Togur akan mempergunakan topeng untuk menyembunyikan mukanya maka kakek ini lega dan mengangguk-angguk. Baiklah, kita semua memang ingin bebas. Tapi harap Togur berhati-hati, jangan mempergunakan ilmu-ilmu kita. Ah, itu semua sudah dipikirkannya, camkong. Murid kita akan lebih berhati-hati daripada yang kau kira. Baiklah, dan si Ong memanggil kita semua. Kakek itu marah karena muridnya pergi tanpa memberitahu. Ha, dan kita akan disuruh mencarinya? Keparat, tidak enak benar tunduk di bawah kekuasaan orang lain, camkong. Kalau murid kita dapat mengalahkan si Ong atau paling tidak sejajar dan setingkat dengannya tentu lebih baik kita menghamba pada murid sendiri. Sudahlah, Togura berkata. Kalian pergi semua, suhu. Dan bantu aku kalau si Ong belum mampu kukalahkan. Kalian melindungi aku kalau aku terpaksa melarikan diri. Ketiga gurunya mengangguk. Camkong akhirnya kagum melihat keberanian muridnya itu, mendengar kata-katanya dan semangatnya yang besar. Keberanian seorang pemuda yang sedang panas-panasnya. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan pergi meninggalkan mereka maka camkong dan dua temannya sudah berkelebat pula memenuhi panggilan si Ong. SF. Heh, kalian tak tahu kemana muridku itu pergi? Kalian benar-benar tidak tahu begitu si Ong marah-marah menegur tiga pembantunya ini ketika si Yao Jin dan lain-lain muncul. Kakek tinggi besar itu melotot dan bertanya tentang muridnya, yang menghilang tak memberi tahu. Dan ketika semua menggeleng dan menyatakan tak tahu maka kemarahan kakek ini memuncak dan si Yao Jin disambar serta dibanting, disusul yang lain-lain yang terkena tamparan dan tendangan. Kalian gentong-gentong kosong belaka. Kalian tak ada gunanya menjaga pulau. Heh, kalau begitu cari mereka, si Yao Jin. Cari muridku itu dan juga putra-putri pendekar rambut emas. Si Yao Jin dan teman-temannya mengeluh. Mereka jatuh bangun dihajar si Ong, si Yao. Jin dibanting pantatnya dan keras bertemu batu, melesak dan bokong atau pantat setan cebol itu hilang separuh, lucu. Dan ketika kakek itu mengumpat caci tapi tentu S.J.A. tak berani mengeluarkannya dengan mulut maka lima iblis itu digebah, agar mencari si Yang Le, yang mungkin mengejar atau mencari putra-putri pendekar rambut emas, yang hilang seperti siluman. Namun ketika si Ong marah-marah dan menggeram serta mengutuk tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan yang langsung tertawa di belakang kakek ini. Heh, kau marah-marah seperti kambing kebakaran jenggot, si Ong. Muridmu telah kutangkap dan siap kubunuh. Si Ong terkejut. Dalam marah dan geramnya rupanya dialengah, seorang pemuda muncul dan tahu-tahu berdiri di depannya, seperti iblis. Dan ketika kakek itu tertegun dan tentu saja terkejut maka sejenak dia tak mampu mengeluarkan kata-kata, kaget dan bengong. Kau siapa akhirnya bentakan itu terdengar juga, menggelegar bagai gunung dihantam petir. Bagaimana datang di tempat ini dan menyembunyikan muka? Heh, tunjukkan mukamu, anak muda, tak perlu bertopeng. Haha, kau bodoh. Orang yang datang seperti caraku ini jelas tak menghendaki dirinya dikenal, si Ong. Kalau kau ingin tahu siapa aku maka cobalah buka topengku dan lihat bisakah atau tidak. Keparat, apa maumu? Menantang bertanding, aku ingin merobohkanmu. Siut. Si Ong tiba-tiba berkelebat, cepat luar biasa. Kau jahanam keparat, anak muda. Kalau begitu mampuslah dan pukulan dasyat yang menyambar Togura, pemuda ini, tiba-tiba ditangkis dan langsung bertemu KHA Ibal Sinkeng. Des. Si Ong berteriak kaget. Kakek iblis itu terpental berjungkir balik, pukulannya membalik dan tertolak menghantam diri sendiri. Tapi karena si Ong adalah kakek luar biasa di mana akhirnya dia dapat mematahkan daya tolak serangan itu maka kakek ini sudah berjungkir balik melayang turun dengan muka berbah. Jahanam keparat. KHA Ibal Sinkeng. Berberbah, siapa kau, anak muda? Kau memiliki KHA Ibal Sinkeng. Si Ong berseru, kaget mengumpat. Caci dan tentu saja dia terkejut oleh hulah Togura ini. Sekarang kakek itu tegak kembali dengan matu sebesar jengkol, tangkisan KHA Ibal Sinkeng yang menolak balik pukulannya tentu saja membuat kakek ini terkesiap, memandang lawannya itu dan tertawalah Togura di balik topengnya. Dan ketika mereka kembali berhadapan dan si Ong tergetar dan tidak menyerangnya lagi maka pemuda ini berseru. Si Ong, coba kau tebaklah aku. Aku enggan memperkenalkan nama. Kalau kau cerdas dan tidak berotak kerbau tentu kau mengenal siapa aku. Si Ong tertegun. Dalam gebrak kilat yang mengejutkan tadi kakek ini dibuat guncang, dia memandang terbelalak dan marah serta kaget. KHA Ibal Sinkeng adalah ilmu yang hanya diwarisi keluarga pendekar rambut emas, istri dan anak-anaknya. Dan karena putra pendekar rambut emas hanya satu dan dia mengenalnya sebagai Tai Leong maka kakek ini melotot dan mengira lawannya itu adalah Tai Leong, mengamati dan nyalang memandang tapi dia ragu. Tai Leong tidak setinggi besar pemuda ini, putra pendekar rambut emas itu langsing namun tegap, bentuk tubuhnya kokoh tapi tidak tinggi besar. Dan ketika dia terkejut dan ragu memandang lawan, yang sama sekali tak diduganya sebagai Togura, maka pemuda itu tertawa berkata padanya. Nah, tidak tahu juga? Haha, kau memang tolol, Si Ong. Dan orang tolol macam kau ternyata bercokol di Sam Leong tuh. Heh, aku ingin merebut pulau ini, Si Ong, berganti Tuan dan kau tua bangka sebaiknya minggir. Berikan baik-baik atau kau ku tundukan dan ku hajar dulu. Kemarahan Si Ong meledak. Setelah dia tidak tahu siapa lawannya ini dan menerima hinaan begitu rupa tentu saja kakek itu gusar. Si Ong mengeluarkan teriakan nyaring dan mentakan menggelegar keluar dari mulut kakek ini. Dan ketika lawan terkejut dan dibuat waspada tiba-tiba kakek itu menghilang dalam ilmu hitamnya, Hekawe Isut, lebur bersama iblis. Slap kakek itu lenyap. Togur berteriak keras karena dia tak tahu kemana lawan menghilang, tahu-tahu dari belakang punggungnya menyambar angin dasyat. Tapi karena pemuda ini sudah mengetahui kesaktian lawannya dan kehebatan Hekawe Isut juga sudah dilihatnya maka satu-satunya. Jalan hanyalah melindungi dirinya dengan KHA Ibal Sin Kang itu. Plak Des. Togura terbanting. Pemuda ini mengerahkan KHA Ibal Sin Kang melindungi dirinya itu, mampu tapi dia terbanting bergulingan, si kakek mengeluarkan teriakan dibalik ilmu hitamnya dan si Ong tampaknya terkejut juga. Maklumlah, dia juga terpental. Dan ketika kakek itu melengking tinggi dan Togura meloncat bangun maka pemuda itu sudah diserang lawan yang berkelebatan menyambar-nyambar, tak tampak tapi hebatnya bukan main. Pemuda ini jatuh bangun dan memaki-maki, bergulingan terlempar ke sana-sini tapi hebatnya KHA Ibal Sin Kang selalu melindungi. Si Ong sampai mendelik karena lawan selalu melompat. Bangun setiap dipukul, jatuh dan bangun lagi dan akhirnya kakek itu memekik. Dan ketika lawan tak dapat membalas namun dia juga tak dapat merobohkan maka pemuda itu terbahak-bahak mengejeknya. Hayo, kerahkan semua tenagamu, si Ong. Pukulan-pukulanmu terlalu empuk dan ringan. Air, selembut telapak tangan wanita. Keparat, kuranggut topengmu, anak muda. Kubunuh kau dan kulihat siapa wajahmu nanti. Togura terkejut. Setelah si Ong mengeluarkan ancamannya itu dan kakek ini benar-benar menunjukkan semua serangannya ke arah mukanya maka Togura terpaksa menangkis dan menolak. Setiap angin pukulan yang menyambar mukanya kini dikibas atau ditampar, Togura tak dapat membalas karena lawan berlindung di balik ilmu hitam. Dan ketika mereka sama-sama terpental dan si Ong memaki kalang kabut maka kakek ini menggeram-geram seperti harimau dicabuti kumisnya. Bedebah, kubunuh kau, anak muda. Kubunuh. Haha, tak perlu mengeluarkan gertak sambal. Kau tak dapat membuktikan omonganmu, si Ong. Kau seperti macan tua yang ngompong. Si Ong menggeram-geram. Setelah dia jadi kebingungan karena tak satupun serangannya dapat merobohkan lawan maka kakek ini juga bingung dan marah. Dia mulai letih sementara lawannya yang masih muda tampak masih perkasa, meskipun juga mandi keringat. Dan ketika dia jengkel dan pemuda itu minta agar mereka bertanding secara berdepan maka kakek ini menampakkan diri dan membuang hekawai isutnya. Baik, coba kau robohkan aku, anak muda. Buktikan sesumbarmu pula dan kalahkan aku. Haha, kau tak berlindung lagi dibalik ilmu setanmu. Baik, jaga ini, si Ong, dan mari lihat berapa jurus aku merobohkanmu, Plakdes. Togura membalas, membuat si kakek tergetar namun tidak keroboh, sedikit bergoyang dan ganti kakek itu yang tertawa bergelak. Togura merah mukanya dan menyerang lagi, menghantam. Tapi ketika lagi-lagi pukulannya hanya membuat si kakek bergoyang dan tidak apa-apa maka pemuda itu mendengar tawa lawan yang terbahak-bahak. Haha, ayo bocah, buktikan sesumbarmu. Togura membentak. Dia naik pita mulai hejekan si kakek, menghantam. Tapi kali ini si Ong mengelak, tubuh meliup dan tiba-tiba jari kakek itu menyambar, cepat sekali, tak diduga-duga tahu-tahu merenggut topengnya. Dan ketika sapu tangan itu terenggut tapi si Ong mendapat sebuah tendangan maka dua-duanya sama-sama terkejut dan Togura melempar tubuh bergulingan. R.R.T.D.S. Si Ong memaki-maki. Dia jadi tak dapat melihat wajah launa karena keburu terlempar, lawan berjungkir balik di sana dan bergulingan pula. Dan ketika kakek itu memaki-maki dan melompat bangun ternyata lawan melarikan diri dan takut dilihat wajahnya. Hei, tunggu kakek itu membentak. Tunggu aku, bocah. Dan perlihatkan wajahmu, Des. Pukulan si kakek diterima tanpa menoleh, lawan terpelanting tapi kakek ini juga tertahan. Dan ketika kakek itu mengumpat dan marah mengejar lagi ternyata lawan mengajak berputar-putar di Sam Leong Tu. Haha, kau tak dapat selamat. Kakek itu teringat lima pembantunya. Pulau ini dijaga pembantu-pembantuku, anak muda. Lihatku panggil mereka. Si Ong bersuit, tinggi melengking dan berkelebatanlah si Yao Jin dan kawan-kawannya itu. Mereka tentu saja tahu apa yang terjadi dan sesungguhnya mereka telah menonton, girang dan bangga karena murid mereka ternyata mampu menghadapi si Ong, meskipun si Ong juga tak dapat dikalahkan atau dirobohkan murid mereka. Maka ketika suitan panjang memanggil mereka dan si Yao Jin muncul paling dulu tiba-tiba. Kakek cebol ini menyerang muridnya, tentu saja berpura-pura, membentak. Hei, siapa kau? Togura tertawa. Pemuda ini menangkis dan tentu saja tahu siasat kehurunya itu, membuat si Yao Jin terbanting dan kakek cebol itu memekik, terguling-guling. Dan ketika yang lain juga muncul dan camkong atau nenek naga membentak dari kiri kanan maka nenek naga berbisik. Togur, kau lari di bukit batu karang itu. Kami siapkan sebuah lubang untukmu, des-des nenek ini pun mencelat, pura-pura mengaduh dan berteriak ketika muridnya menangkis. Dan ketika camkong juga dibuat terpental dan pemuda ini meneruskan larinya maka si Ong membentak di belakang memaki-maki lima pembantunya itu. Gulok, ayo kejar. Kejar lagi. Si Yao Jin dan empat temannya mengumpat. Mereka pura-pura marah, mengejar dan memaki-maki. Dan ketika mereka sama tersenyum namun sang murid sudah menghilang di depan maka si Ong mengumpat cacita keruan, tak menemukan lawannya. Haram jadah. Pemuda itu pasti bersembunyi. Ayo kalian cari dan temukan dia. Namun bagaimana kakek ini dapat menemukan Togura? Nenek naga bumi dan kawan-kawannya memberikan tempat persembunyian bagi pemuda itu, tentu saja tak akan diberikan. Dan ketika si Ong mengumpat caci dan marah-marah maka Togura tertawa-tawa dan sudah berkumpul bersama gurunya. SF. Nah, pemuda itu gembira, bagaimana, Suhu? Kalian melihat pertandinganku? Siluman. Kau hebat, Togur. Kau dapat menandingi si Ong. Tapi kau belum dapat mengalahkannya. Hektometer, itu soal kedua. Yang penting sekarang kalian tak perlu takut kepada kakek itu, Suhu. Aku dapat melindungi kalian. Sekarang aku ingin membawa kalian keluar dari Sam Leong Tu. Apa? Benar, kalian mau bukan? Ah, tentu kami tahu, Togur. Tapi kami ragu. Terhadap si Ong. Eh, kalian mau tetap tinggal di sini atau bagaimana? Togura tak puas. Bukankah si Ong tak perlu ditakuti lagi? Kalau dia marah-marah aku dapat melindungi kalian, Suhu, tak usah ragu atau takut. Bukan begitu, Cam Kong tiba-tiba bicara. Di sana masih ada Siang Leong, Togur. Si Ojin hendak mengingatkan dirimu bahwa kakek itu masih mempunyai murid. Hektometer, tak apa. Kalian rupanya berhati kerdil. Siang Leong dan kalian tak akan menang, Suhu. Kalau bocah itu pun membuat kalian ketakutan maka biarlah kalian menjadi budak si Ong. Aku pergi sendiri. Togura tak senang, marah memandang kelima gurunya dan Siang Leong serta kawan-kawannya terkejut. Tentu saja mereka juga ingin bebas dan tak di bawah kekuasaan Si Ong yang merampas kemerdekaan mereka. Maka begitu Seng murid mau pergi dan siap berkelebar tiba-tiba serentak semuanya menahan dan berseru berloncatan. Nanti dulu. Tunggu, Togur, kami mau. Hektometer, begitu, pemuda ini tertawa, bersinar-sinar. Kalian jangan penakut, Suhu, terus terang aku jadi tak senang. Bukankah kalian diperintahkan mencari Siang Leong? Nah, kita berangkat, sekalian pergi. Lima gurunya tertegun. Mereka teringat itu, mengangguk dan berseri-seri. Dan ketika semua setuju dan tentu saja tak keberatan maka Si Ong Jint tertawa bergelak mendahului muridnya. Benar, sungguh tolol sekali. Bukankah kita mendapat kesempatan dengan perintah ini? Haha, kita terlampau penakut, nenek naga. Kita harus malu kepada murid sendiri yang demikian gagah. Yang lain tersenyum. Memang mereka mendapat kesempatan keluar pulau, Si Ong meminta agar muridnya dicari. Si Ong Le telah meninggalkan Sam Leong Ton tanpa izin. Dan ketika mereka berlompatan dan sebentar kemudian sudah berkelebat menyambar perahu maka Togura sudah berada di tengah-tengah gurunya di dalam perahu. Hehehe, kita memang pelupa, Si Ong Jin. Agaknya kita semua pikun. Benar, kita masih terlalu takut terhadap Si Ong. Airh, kita tak boleh mengecewakan murid kita, nenek naga. Togura sudah dapat diandalkan dan dapat melindungi kita. Demikianlah, kakek dan nenek-nenek iblis itu tertawa di dalam perahu mereka. Mereka menepuk-nepuk dahi sendiri dan memaki. Togura tersenyum-senyum dan membiarkan dirinya disanjung-sanjung. Dan ketika tak lama kemudian mereka sudah menyeberang dan Sam Leong Tu tak kelihatan di belakang maka pemuda ini berkelebat keluar dan berjungkir balik mendahului gurunya. Suhu, kita berlomba. Gurunya terkejut. Pemuda itu sudah lenyap terbang ke depan, mempergunakan Jing Sian Eng dan tentu saja kakek dan nenek-nenek iblis itu terbelalak. Mereka tak mungkin menang. Tapi karena sang murid sudah mengajak dan mau tak mau mereka harus mengejar maka nenek naga bumi berseru keras dan tertawa mengerahkan gingkangnya. Berkelebat dan menyusul pemuda itu dan sebentar kemudian yang lain-lain juga meniru. Mereka menggerakkan kaki dan terlihatlah lima bayangan yang berkelebat tidak lumrah manusia lagi, lenyap dan muncul di sana untuk akhirnya menghilang lagi. Cepat dan melebih siluman-siluman saja kakek-kakek dan nenek iblis ini keluar masuk hutan, muncul dan sebentar kemudian berterbangan di antara padang-padang rumput. Tapi ketika mereka tak dapat mengejar sang murid dan tugur alanya pentah kemana maka lima orang itu akhirnya cemas dan memanggil-manggil. Togur, tunggu. Kami tak dapat menyusulmu. Benar, jangan terlampau cepat, anak baik. Kami sudah letih dan mandi keringat. Haha suara itu tiba-tiba terdengar di depan. Aku di sini, suhu. Ayo susul dan percepat gerak kaki kalian. Lima orang tua itu terbelalak. Mereka sudah ngos-ngosan seperti kuda memburu nafasnya, tak kuat dan capai. Tapi karena tugur ada di depan dan suara pemuda itu rupanya dekat maka lima orang ini memaki dan kembali berkelebat cepat. Tapi apa yang dilihat? Tak ada apa-apa. Murid mereka itu entah di mana dan kembali mereka memanggil. Tapi ketika terdengar jawaban di depan sana dan mereka mengejar ternyata murid mereka itu tak ada lagi. Keparat, jangan permainkan kami, Togur. Kami sudah tua-tua. Haha, aku di sini, suhu. Lihat dan Togura. Yang berjungkir balik di belakang guru-gurunya. Tiba-tiba sudah ada di situ dan tertawa-tawa melihat gurunya melotot. Tiba di dalam hutan dan tadi pemuda ini duduk di atas pohon, tinggi sekali, menunggu gurunya. Dan ketika gurunya memaki-maki dan mereka jatuh terduduk dengan nafas putus-putus maka Jemoi memaki muridnya dengan marah. Togur, kami sudah tua-tua, jangan dipermainkan. Kalau kami mampus tentu kau juga rugi. Haha, tak usah sewot. Aku sengaja melatih kalian, Subo. Sudah lama kalian tidak diuji dan perlu latihan fisik. Bukankah kalian tak pernah lari-lari? Apa? Kau menyuruh kami yang tua-tua ini. Untuk latihan fisik? Ya, untuk menghadapi pekerjaan besar ini, Subo. Aku ingin menemui pendekar rambut emas dan bertanding. Gila kelima gurunya terbelalak. Kau bisa ditangkap, Togur. Cermin naga bisa dirampas kembali. Tapi aku ingin menjajal kepandaianku, setelah. Dengan si Ong. Benar, tapi kalau di sana lain, Togur. Pendekar rambut emas itu dibantu istrinya yang sama lihai. Aku tidak takut, aku tak gentar. Hektometer, bukan masalah gentar atau tidak. Si Ong. Tiba-tiba meloncat, memasuki percakapan. Tapi pencurianmu bisa segera. Diketahui, Togur. Dan sekali kau ketahuan tentu hidupmu akan dikejar-kejar. Aku tidak takut, aku dapat menyembunyikan diri dalam topeng. Ah, kalau begitu kami yang kesulitan, Togur. Kami tak dapat membantumu. Eh, kenapa begitu? Tentu, meskipun kau bertopeng. Tapi kalau kami muncul membantumu, maka pendekar rambut emas dapat menduga bahwa kaulah pencurinya, Togur. Karena yang menjadi murid enam iblis dunia hanyalah kau. Hektometer, jadi bagaimana? Sebaiknya kita main-main dulu, ke istana mengobrak abrik. Haha, watakmu. Togura tertawa bergelak. Kau selalu suka membuat onar suhu, tapi aku tak ingin kesana. Kalau begitu kita menjungkir balikan dunia Kang Ou saja, kita datangi ketua-ketua partai dan culik mereka. Ah, aku tak setuju. Bagaimana kalau murid kita menjadi raja? Naga bumi, nenek yang tampak bangga itu tiba-tiba berseru. Aku ingin murid kita sama dengan Kim Emou Eng, si Yao Jin, menjadi raja atau kaisar. Maksudmu? Kita tempatkan murid kita pada tempat yang tertinggi. Kita jadikan dia raja atau kaisar. Hektometer. Togura bersinar-sinar. Kalau begitu kita ke kota raja? Benar, kalau kau suka, Togur. Dan Kim Emou Eng ataupun si Ong akan kalah tinggi kedudukannya denganmu. Haha, boleh. Kalau begitu aku setuju. Pemuda ini tiba-tiba tertawa lagi, bergelak. Kalau ke kota raja ada maksud dan tujuannya tentu saja aku mau, subuh. Tapi kalau hanya sekedar mengobrak-abrik aku tak suka. Nanti dulu, camkong tiba-tiba berkata. Kaisar dan para pembantunya boleh kita tundukan, nenek naga. Tapi rakyat dan orang-orang lain belum tentu dapat. Ah, kau mengecilkan niat ini? Bukan begitu, hanya harap diingat bahwa menguasai kaisar bukan berarti menguasai rakyat, nenek naga. Dan menjadi raja atau kaisar tanpa pendukung rakyat tentulah tidak. Ada artinya. Hektometer semua orang tertegun, teringat itu. Dan ketika mereka sadar bahwa menguasai kaisar belum tentu menguasai rakyat, maka naga bumi termangu dan nenek ini tampak kecewa. Sialan, kau menghancurkan gagasanku, camkong. Kau tua bangka keparat. Haha, tak perlu memaki. Xiao Jin tiba-tiba berjingkrak. Gagasanmu tetap dapat dilaksanakan, nenek bau. Aku tahu care yang tepat untuk ini. Bagaimana? Kita mendatangi bangsa liar di utara, saingan bangsa tartar. Kita kuasai mereka dan tundukan pemimpinnya. Huh, sama saja. Caramu setali tiga uang, cebol. Kita tak akan berhasil dan murid kita hanya menggigit jari. Tidak, kau salah. Bangsa liar dan bangsa Han jelas berbeda, nenek goblok. Bangsa liar masih belum mapan sementara bangsa Han sudah mapan. Mengganggu yang mapan memang bisa menimbulkan masalah, tapi memasuki yang belum mapan justru bisa menciptakan kemapanan. Haha, kau bodoh tak dapat mencerna kata-kataku, nenek siluman. Tapi camkong tentu tahu semua kata-kataku. Camkong tertegun. Nenek naga bumi melotot karena dimaki sebagai nenek goblok, kalau bukan si Yao Jin tentu sudah dihajar dan dibantingnya mampus. Tapi ketika camkong mengangguk-angguk dan rekannya yang tinggi, kurus itu tersenyum aneh tiba-tiba kakek ini batuk-batuk. Ah, cerdik sekali, kakek ini memuji. Kau patut menjadi penasihat kami, si Yao Jin. Kata-katamu betul dan baru aku sekarang sadar. Maksudmu nenek naga bumi penasaran. Coba jelaskan ucapan setan cebol ini, camkong. Barangkali kami kaum wanita memang kurang cerdas. Haha, wanita memang goblok. Kami kaum lelaki memang lebih cerdas, nenek bau. Dan dengar apa kata-kata camkong. Diam kau nenek ini membentak. Jangan menjelek-jelekan kaum wanita, cebol tengik. Atau kami akan menyerangmu dan membungkam mulutmu, tiga lawan dua. Eh eh, tak usah bertengkar, Togura melerai. Kita di sini untuk menyatukan pendapat, Subo. Harap tak usah disimpan di hati kata-kata si Yao Jin ini. Dan kau, katanya memandang si Yao Jin. Tak usah mengejek, Suhu. Atau kalian semua kuhajar dan kucopoti lidahnya. Aneh, si Yao Jin menyeringai dan tertawa masam. Nenek naga bumi juga melotot namun tidak banyak bertingkah lagi, murid memarahi guru agaknya lazim. Dan ketika semuanya diam dan camkong tertawa gelima kakakek tinggi kurus itu mengurai kata-kata si Yao Jin. Si Yao Jin benar, dan kata-katanya tepat. Terus terang aku kagum. Yang dimaksud si cebol ini adalah mendatangi suku-suku liar di utara, nenek naga, menundukkan mereka dan menunjukkan kepada mereka kekuatan kita. Mereka adalah bangsa pengembara, liar dan sehari-harinya suka ada otot. Kalau kita dapat menundukkan mereka dengan kepandayan kita maka tak ayal lagi mereka pasti tunduk keluar dalam kepada kita, semuanya, bukan hanya pemimpinnya saja melainkan beserta pengikutnya, rakyat. Bukankah mereka adalah orang-orang yang berwatak keras dan hanya tunduk kepada kegagahan? Nah, kalau kita mampu menunjukkan pada mereka kegagahan kita tentu mereka menjadi pengikut yang patuh, nenek naga. Togur dapat menjadi raja di sana dengan dukungan penuh rakyatnya. Ini yang dimaksud si Yao Jin. Oh nenek naga tertegun. Jadi itu kiranya? Ya, dan bangsa liar berbeda dengan bangsa Han, nenek naga. Bangsa Han adalah orang-orang sombong yang sudah merasa senang dipimpin kaisarnya, yang katanya titisan dewa. Dan kalau bangsa Hanpongah dengan sikapnya itu maka bangsa liar seperti hitam atau wikir di luar tembok besar adalah bangsa yang hanya mau dipimpin oleh orang-orang yang kuat, lelaki-lelaki perkasa yang sanggup dan berani membuktikan dirinya sebagai laki-laki istimewa, tak percaya pada segala titisan yang banyak omong kosong itu. Haha, jelas si iblis cebol terbahat ketawa. Itu yang kemaksudkan, nenek siluman. Dan murid kita dapat menjadi raja dengan dukungan penuh. Apalagi dia adalah keturunan gurba, pemimpin atau pahlawan bangsa tartar, suheng pendekar rambut emas. Semua sadar. Tiba-tiba mereka menjadi gembira karena itulah maksud yang bagus, rencana yang baik dan tentu saja Togura sendiri mengangguk-angguk. Diingatkan tentang ayahnya sendiri yang gagah perkasa dan bekas pemimpin bangsa tartar maka pemuda ini bersinar matanya dan bangga, kelima gurunya juga bangga karena murid mereka bukanlah keturunan sembarangan. Pemuda ini adalah putera mendi yang gurba, suheng kim emoweng, yang kedasyatan dan kesaktiannya sudah mereka dengar. Tapi ketika mereka berseri-seri dan siap menyatakan setuju mendadak Toa Chi, nenek yang jarang bicara mengangkat lengannya. Nanti dulu, rencana ini memang bagus. Tapi bagaimana melaksanakan ini, Cem Kong? Apakah kita berlima harus maju berbareng? Maksudku apakah kita harus bergerombol seperti anak-anak kecil begini? Hektometer, aku kurang jelas. Bagaimana maumu? Heh, heh, sekarang pihak laki-laki yang tolol. Nenek naga mengejek, mendahului temannya. Yang ditanyakan Toa Chi adalah apakah kita semua harus berbareng menghadapi bangsa-bangsa liar itu, Cem Kong? Bukankah seorang di antara kita saja cukup? Kalau ini dapat dimengerti dan benar maka Toa Chi hendak memaksudkan bahwa sebaiknya kita melakukan sekali tepuk lima-enam lalat tertangkap. Aku tak mengerti, Cem Kong mengerutkan kening. Coba kau jelaskan, nenek siluman. Dan biar si Yao Jin atau Togur mendengarkan ceritamu. Kalian bodoh. Suku-suku bangsa liar di luar tembok besar amatlah banyak. Yang baru dapat bersatu hanya beberapa saja, di antaranya adalah bangsa tartar itu. Kalau kita beramai-ramai menundukan suku bangsa pertama untuk kemudian pergi dan mencari lagi suku bangsa yang lain maka pekerjaan ini terlalu lama. Toa Chi hendak meminta agar kita berpisah dan melaksanakan tugas sendiri-sendiri, tentu saja merencanakan dulu di mana kita berkumpul atau memusatkan diri, setelah semua tugas dilaksanakan masing-masing dari kita. Ah, begitukah? Ya, begitu, Cem Kong. Dan kau boleh tanya. Apakah betul atau tidak? Memang betul, nenek Toa Chi menjawab, bersinar-sinar. Aku hendak meminta itu kalau kalian setuju, Cem Kong. Dan kalau Tegur suka maka sekali tepuk beberapa lalat tertangkap. Haha, cerdik. Si Au Jin akhirnya terbahak, gembira. Kau benar, nenek Siluman. Aku setuju. Dan aku juga, Cem Kong mengangguk, akhirnya kagum. Kau cerdas, nenek Bau. Rupanya kaum wanita pembicaraannya hanya dapat dimengerti oleh kaum wanita pula. Hihihi, dan kau nenek naga memandang muridnya. Bagaimana, Togur? Setujukah? Aku setuju. Pemuda ini ternyata mengangguk. Kau benar, Subo. Tapi beritahukan bagaimana selanjutnya. Tanya saja Toa Chi. Eh, bagaimana selanjutnya, Toa Chi? Kita berpencar, masing-masing mencari atau mengumpulkan suku-suku hitam dan lain-lain. Satu di antara kita bergerak di tengah, yang lain akhirnya menuju ke sini dan menyatukan diri. Hektometer, bagaimana itu? Siapa yang di tengah? Togur sebaiknya menuju suku Umin Nagabumi, di situ bercokol pemimpinnya bernama Cucigawa. Kita yang lain-lain bergerak di luarnya menundukkan suku-suku Uiur atau hitam, berkumpul dan akhirnya menyatu dengan bangsa Umin ini, setelah ditundukkan Togur. Haha, manis sekali. Xiao Jin tertawa bergelak. Kau cerdik dan ternyata pintar, Togaci. Bangsa Umin hampir setara dengan bangsa Tartar. Tapi ku dengar suku bangsa ini dekat dengan Kaisar, padahal Kaisar dekat dengan Kim Moueng. Bagaimana ini? Itulah, siapa yang dekat dengan Kim Moueng adalah musuh kita, Xiao Jin. Karena itu biarkan murid kita menguasai bangsa ini agar hubungannya dengan Kaisar kacau, berarti membalas pula dendam kita kepada Kim Moueng. Ah, haha, cerdik sekali, pintar. Eh, aku lagi-lagi setuju, nenek si Luman. Dan kita siapkan rencana matang untuk menggempur Kim Moueng. Nanti dulu, jangan tergesa-gesa, nenek Togaci tersenyum lebar. Rencana itu merupakan rencana jangka panjang, Xiao Jin, sebaiknya dibicarakan belakangan dan ini dulu. Benar, Cem Kong kini bicara. Dengan mengumpulkan atau menguasai suku-suku bangsa liar ini berarti kita telah menyiapkan pasukan yang besar, Xiao Jin. Dengan menguasai dan mengendalikan mereka maka mudah bagi kita untuk menggempur Kim Moueng atau Kaisar. Haha, cocok. Kalau begitu kita tentukan siapa yang menundukan bangsa-bangsa hitam atau Ui Hur. Aku pilih ke hitam, lebih dekat, haha. Hidungmu nenek naga memaki. Kau selalu mau cari enaknya, Xiao Jin, tak mau bersusah payah sedikit atau apa. Sudahlah, Togaci menjawab. Xiao Jin boleh ke hitam, naga bumi. Kau ke Ui Hur dan aku serta yang lain ke suku-suku bangsa lain. Togur ke suku bangsa Umin, bagaimana? Boleh, pemuda ini menjawab, berseri-seri. Aku setuju, Subo. Dan kalian semua nanti ke sini. Eh, siapa nama pemimpin bangsa ini? Cucigawa, Raja Cucigawa. Haha, baik. Kalau begitu kita cepat saja berangkat dan Togur yang tak menunggu gurunya lagi lalu berkelebat dan meminta agar guru-gurunya tidak banyak bicara lagi, berangkat dan menaklukan suku-suku bangsa kecil lainnya untuk disatukan dengan bangsa Umin ini, yang dipimpin Cucigawa. Dan begitu pemuda itu berkelebat dan lenyap sambil tertawa maka berturut-turut Xiao Jin dan lain-lain menggerakkan kakinya, menuju masing-masing bangsa yang dipilih. Xiao Jin sudah kehitan sementara nenek naga bumi ke bangsa Ui Hur, tentu saja geger di tempat-tempat itu. Dan ketika nenek naga bumi dan lain-lain sudah menjalankan tugasnya dan semua bekerja sendiri-sendiri maka Togura mendatangi bangsa Umin menghadapi Raja Cucigawa. SF. Hei, lepaskan aku. Aduh, tolong, tolong. Togura sudah membuat ribut ketika mendatangi tempat Cucigawa ini. Seorang gadis manis, yang sedang membawa air tiba-tiba disambar dan menjerit, berteriak-teriak karena Togura menermas dan cubit, gadis itu cukup bahenol dan montok, selera muda murid enam iblis dunia ini bangkit dan segera saja Togura melakukan aksinya. Dan ketika gadis itu menjerit-jerit dan pemuda tinggi besar ini membawanya lari ke perkemahan bangsa Umin itu maka ribut dan gemparlah semua orang melihat ulahnya. Hei, lepaskan kekasihku seorang pemuda tinggi tegap tiba-tiba muncul di kiri jalan, berlari dan sebatang lembing berada di tangan kanannya, bergetar. Togura tertawa-tawa dan tentu saja tidak takut. Dan ketika pemuda itu membentak dan menyerangnya tiba-tiba pemuda ini menggerakkan lengan menangkis. Krak tombak atau lembing itu patah. Togura telah membuat kaget dengan tendangan kaki kirinya, yang langsung membuat lawannya terlempar. Dan ketika pemuda itu berteriak dan Togura lari tertawa-tawa maka pemuda ini mulai memanggil-manggil atau menantang Raja Cucigawa. Hei, aku kesini ingin bertanding. Suruh Raja kalian keluar dan hadapilah aku. Teriakan atau seruannya ini tentu saja membuat marah. Bangsa itu geger dan semua orang ribut, keluar rumah dan senjata pun sudah siap di tangan. Mereka mengira itu Chi, atau mungkin temannya, maklumlah, mereka baru saja diserang pemuda itu dan itu Chi juga. Tinggi besar seperti murid Xiao Jin ini. Togura berkulit coklat dan kehitaman seperti putra Raja Hu itu, dari kejauhan hampir mirip. Namun ketika semua melihat bahwa pemuda ini bukan itu Chi maka terkejut dan heranlah semua orang, juga marah. Hei, lepaskan gadis itu. Pemuda ini tertawa-tawa. Lima orang tiba-tiba maju menerjang, pakaiannya seperti prajurit dan taulah Togura bahwa penjaga mulai melihatnya. Tadi dia masuk secara lihai dan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya, tak diketahui dan baru setelah dia menyambar gadis cantik itu dia memperlihatkan diri. Dan ketika lima orang itu menusuk sementara pemuda yang menjadi kekasih gadis ini berteriak dan melompat bangun di sana maka Togura memergunakan kepandainya yang luar biasa dan, hilanglah pemuda itu dari pandangan lawan, melejit bersama jingsian engnya, bayangan seribu dewa. Hei, siluman. Orang-orang itu ribut. Mereka terkejut dan tentu saja gempar karena lawan tau-tau menghilang, padahal mereka menusuk dan yakin bahwa lawan tak akan lolos. Pemuda itu berada di tengah dan siap menjadi makanan empuk tombak atau lembing mereka. Namun ketika lawan menghilang dan lenyap entah kemana maka mereka mendengar teriakan di sebelah kanan dan jerit atau terlemparnya tubuh. Aduh! Bangsat, des-des! Mereka menengok. Ternyata pemuda yang mereka sangka siluman itu sudah berada di situ, mengibas dan meroboh-robohkan teman mereka yang lain, yang sudah berdatangan dan mementak pemuda itu. Tapi ketika semua terdorong dan pemuda itu tertawa-tawa maka dia sudah berkelebatan di depan bagai siluman atau bayangan menyambar-nyambar. Aku mencari cuci gawa, hayo suruh raja itu keluar. Para para jurid menjadi marah. Nama raja mereka disebut begitu saja oleh pemuda ini, yang bukan sanak atau kadang. Dan ketika pemuda itu bergerak ke sana kemari dan tangannya meroboh-robohkan teman mereka yang cepat berdatangan maka bangsa ini diobrak-abrik oleh Togura. Haha, jangan halangi aku. Minggir, des-des! Togura melempar-lempar mereka, menendang atau menggerakkan tangan menampar dan terpelantinglah orang-orang itu. Mereka menjerit dan berteriak mengaduh, Togura terus bergerak dan akhirnya menuju kemah paling besar, tempat raja bersemayam. Dan ketika semua tak ada yang menahan dan pemuda itu berjungkir balik tinggi di udara maka tibalah di adik puncak kemah, berdiri sama tinggi dengan bendera bangsa umin yang berkibar. Cuci gawa, aku ingin menemuimu. Seruan lantang dan nyaring ini disambut geraman. Dua sosok tubuh berkelebat dan dua orang laki-laki muncul di situ, yang satu tua sedang yang lain muda. Itulah Panglima Horok dan Ramba, dua tulang punggung raja. Cuci gawa. Dan begitu mereka keluar dan pasukan berkuda meringkik dari mana-mana maka ribuan orang sudah mengepung pemuda ini, delapan lapis. Anak muda, tunjukkan siapa dirimu. Terangkan kepada kami apa maksud sepak terjangmu. Aku ingin menemui Cuci gawa, kau kah orangnya? Hektometer, apa maksudmu ingin menemuinya? Haha, ingin menantangnya bertanding, orang tua. Suruh dia keluar atau kau maju kalau kau adalah Cuci gawa. Keparat, kau kurang ajar. Raja tak ingin menemuimu dan turunlah, aku yang akan menerima tantanganmu. Haha, kau siapa? Aku Horok, Panglima di sini. Dan aku Ramba pemuda di sebelah Panglima Horok tiba-tiba melompat maju memperkenalkan diri. Turunlah, Jahanam Keparat. Dan lepaskan gadis itu. Ah, kau juga Panglima di sini? Benar, dan sebutkan siapa dirimu. Haha, aku tak akan memperkenalkan diri kalau belum berhadapan dengan Raja. Eh, kalian ke sini, Ramba. Mari bertanding di puncak kemah. Siapa jatuh dia kalah? Kau berani? Ramba marah. Kenapa tidak dia melayang? Berjungkir balik tiba-tiba pemuda ini sudah hingga di puncak kemah, hampir di ujung dan orang pun kagum. Apa yang telah ditunjukkan pemuda tinggi besar ini memang bermaksud pamer, ilmu meringankan tubuhnya diperlihatkan pada semua orang tapi Togura tertawa mengejek, melihat bahwa meskipun baik tapi atap kemah agak bergoyang, padahal dia tidak. Dan ketika Ramba marah karena lawan mengejek maka Togura berkata, Ramba, ilmu meringankan tubuhmu cukup bagus, tapi hanya untuk orang-orang rendahan saja. Kenapakah sendiri tidak dibantu temanmu itu? Panggil horok kemari, kalian berdua boleh tangkap aku yang hanya akan mengelak tanpa menggetarkan kemah. Kau si mulut sombong dan Ramba yang tentu saja tidak menjawab pertanyaan ini karena sudah dekat dengan lawan tiba-tiba. Membentak dan melepaskan pukulannya, bergerak ke depan dan orang-orang di bawah melihat gerakan itu. Serangan Ramba hebat, anginnya meneru sampai terdengar di bawah. Tapi ketika lawan tertawa dan berkelebat ke kiri tiba-tiba Ramba kehilangan lawannya. Wut! Ramba terkejut. Dia tiba-tiba kehilangan sasaran, lawan entah kemana tapi tiba-tiba dia mendengar suara ketawa di belakang, cepat membalik dan mementak sambil melepas pukulan lagi. Tapi ketika hantamannya luput karena lawan sudah menghilang lagi maka berturut-turut panglima muda ini mendengar suara tawa di kiri atau kanan tubuhnya, melihat bayangan bergerak luar biasa cepatnya dan tentu saja dia memukul atau menendang, aneh sekali selalu. Tak mengenai sasaran dan akhirnya panglima muda itu pucat, terkejut di bawah berputar-putar dan entah berapa kali dah menyerang dan menghantam angin kosong. Dan ketika lawan terbahak di sebelah belakangnya dan dia membalik namun kalah cepat tiba-tiba dia sudah didorong dan jatuh terpelanting dari puncak kemah yang tinggi. Haha, cukup. Robohlah, ramba. Dan lihat betapa mudah kalau aku mau membunuhmu, beres. Ramba terguling-guling, kaget berteriak tertahan dan akhirnya dia terbanting di dekat panglima horok. Semua orang terkejut melihat peristiwa itu, robohnya ramba dikalahkan lawan dalam satu dorongan saja. Dan ketika pemuda tinggi besar itu meloncat bangun dan terbelalak di sana maka Togura menantang panglima horok atau siapapun untuk melayaninya di puncak kemah. Hayo, yang berani harap ke sini. Aku tak akan membalas, kalian hanya kuhadapi dengan sebelah tanganku. Panglima horok terkejut. Setelah dia melihat robohnya ramba tentu saja panglima ini tahu bahwa pemuda di atas itu hebat sekali, tadi melihat gerakan tubuhnya yang luar biasa cepat ketika menghindari serangan-serangan ramba. Begitu cepat hingga dia merasa kabur, tak dapat mengikuti. Tapi mendengar tantangan itu dan semua pasukannya bengong maka panglima ini melayang ke atas dan berjungkir balik memenuhi tantangan, apalagi dia tadi mengatakan siap mewakili raja menghadapi tantangan pemuda itu. Jangan sombong, roboh seorang belum berarti mengalahkan kami semua, anak muda. Lihat aku datang dan jaga pukulanku, Wut Seng. Panglima marah, berjungkir balik menyerang dan sudah melepas pukulannya ketika masih berada di udara, langsung mengerahkan tiat kangnya atau tangan besi karena itulah kepandayan yang dipunyai, juga diandalkan. Tapi ketika dia merasa kesiurangin mendahului serangannya dan tahu-tahu pemuda itu lenyap entah kemana maka Seng Panglima merasa usapan telapak tangan yang dingin di belakang tengkuknya. Orang tua, aku di sini. Horok meremang. Dia terbawa pukulannya dan usapan itu pun sudah dirasakannya, dingin bagai es, atau barangkali dia yang terkejut, gentar. Dan ketika dia membalik dan pukulan tangan besi kembali menyambar maka Panglima ini membentak dan menyerang lawannya itu, dua sekaligus dan lawan dicegat. Kalau hendak menyelinap di sisi kiri atau kanan, seperti tadi dia melihat pemuda itu menghindari serangan ramba. Tapi ketika lagi-lagi pukulannya luput karena si pemuda berjungkir balik di atas kepalanya maka gemparlah semua orang ketika pemuda itu mengelus botak di kepala Seng Panglima, atau kemudian mencubit hidungnya ketika Seng Panglima berteriak gusar, menyerang dan membalik serta melancarkan pukulan bertubi-tubi. Tapi semuanya itu luput mengenai angin kosong, akhirnya menjadi permainan lawannya ini karena Togura menarik atau membetot kumis horok, menepuk atau menjewer pundak dan telinga Panglima itu. Dan ketika Seng Panglima mencak-mencak dan tentu saja merah padam, akhirnya horok mencabut pedangnya dan menyambarlah senjata itu berdesing-desing membacok lawan, menusuk atau menikam tapi lawan tiba-tiba menghilang. Orang di bawah juga terkejut karena Togura mengeluarkan jingsian-engnya, lenyap dan tiba-tiba tertawa di belakang Seng Panglima. Dan ketika Seng Panglima membalik dan menggerakkan pedang tapi disentil kuku jari hingga lepas berdenting di tanah maka satu dorongan di dada membuat Panglima itu terjengkang, jatuh dari puncak kemah yang tinggi. Haha, cukup, Panglima. Robohlah, beluk Seng Panglima terguling-guling, kaget mengeluh di tanah dan semua pasukan pun ribut. Mereka geger oleh kejadian ini, kejadian kedua kali. Namun ketika Panglima horok berteriak gusar dan pucat melompat bangun maka pasukan panah disuruh bekerja dan menyerang pemuda itu, tak ayah menyambarlah peluhan panah yang mendesing ke tubuh Togura, disusul kemudian oleh. Tombak atau lembing yang menjadi pendamping pasukan panah. Mereka lalu bertubi-tubi menghujani pemuda ini. Namun karena Togura adalah murid enam iblis dunia dan kini telah mewarisi ilmu sakti dari cermin naga maka pemuda itu mendemonstrasikan KHA Ibal Seng Kiyangnya dan semua anak panah runtuh atau patah-patah bertemu tubuhnya, hal yang mengagetkan. Haha, lepaskan semua panah-panah kalian. Lihat, aku tak apa-apa. Orang menjadi gempar. Mereka melihat bahwa puluhan, eh, ratusan panah tak ada satupun yang berhasil melukai pemuda itu. Murid si Yaujin ini berdiri tegak sambil tertawa-tawa, bahkan kini tangannya mulai bergerak menangkap tombak atau lembing, begitu pula panah-panah yang menyambar dan menekuk jarinya. Dan ketika semua tombak atau lembing itu patah dibuang ke bawah maka orang menjadi kaget dan pucat mukanya. Iblis, dia pemuda iblis. Kebal. Togura terbahak-bahak. Memang dia hendak membuat gentar suku bangsa ini, mendemonstrasikan kepandainya dan kekebalannya. Horrok dan ramba dibuat terkejut karena tak ada satupun hujan senjata dapat melukai tubuh pemuda itu. Namun ketika Togura tertawa-tawa dan mengejek para pemanah tiba-tiba menjepret sebuah panah besar ketenggorokan pemuda itu. Sing. Togura terkejut. Panah ini lain daripada yang lain, besar dan cepat pula luncurannya, pertanda dilepaskan oleh seorang ahli. Berpenaga besar. Tapi karena dia murid siya ujin dan tangka serta cepat pemuda ini menampar ke kiri maka panah itu runtuh dan patah, melihat bahwa di kemah depan muncul seorang laki-laki bertopi burung Raja Wali. Seriba Ginda. Togura terkejut gembira. Panglima Horrok menyebut nama laki-laki itu dan tahulah pemuda ini bahwa itulah kiranya Raja Cuci Gawa, orang yang dicari-cari. Dan ketika Raja mengangguk dan melepas dua panah sekaligus maka Raja menggeram berkata pada Panglima itu. Biarkan, aku ingin membunuh pemuda ini, Horrok. Kau lindungi aku dan biar di aku jepret dari jauh, sing-sing. Togura tertawa bergelak. Kini dua panah besar kembali menyambar, mau ditangkis tapi tiba-tiba di tengah jalan dua batang panah itu memisah, yang kiri menuju lambungnya sementara yang kanan menyambar mata. Bukan main. Inilah kepandaian memanah yang sulit dicari. Tapi Togur yang tentu saja terbahak dan membiarkan panah yang menuju lambung mengenai tubuhnya maka dia menyampok panah yang menuju mata. Trik pelak. Cuci Gawa terbelalak. Dua panah yang menyambar pemuda ini runtuh, yang mengenai lambung patah bertemu tubuh pemuda itu sedangkan yang menyambar mata sudah dikibas dan wancur. Tapi Raja yang tentu saja penasaran dan mementak marah sudah melepas panahnya lagi, tiga berbareng tapi juga gagal, akhirnya lima berbareng tapi lawan tiba-tiba menghilang. Dan ketika Raja terkejut dan terbelalak mencari tahu-tahu lawannya itu telah berjungkir balik di depannya mendorong pasukan yang berlapis-lapis. Haha, minggir. Kalian semua minggir. Raja terkejut. Dua lapis pasukan tiba-tiba roboh berpelantingan, pasukan panah dan tombak tentu saja kacau, terpekik dan mencelak di tendang pemuda itu. Dan ketika Togura sudah dekat dengan Raja dan Horok serta rambat tersentak maka Panglima itu berteriak dan menerjang, melindungi Raja. Seri Baginda, minggir. Sepak terjang Togur mengejutkan semua orang. Panglima Horok cepat berkelebat dan rambah juga mengeluarkan trisulanya. Membentak dan menyerang pemuda itu. Dan ketika yang lain-lain juga membentak dan menerjang Majumaka Togura sudah diserang dari mana-mana, mendapat hujan tombak dan golok dan cuci gawa sudah menyingkir. Raja terkejut melihat kecepatan pemuda ini, kekebalan tubuhnya dan juga kepandainya yang luar biasa, ilmu meringankan tubuhnya yang dapat membuat pemuda itu menghilang. Dan ketika Togura dikeroyok dan dari mana-mana tombak atau golok menyambar bagai hujan yang amat deras maka pemuda ini melempar gadis yang pingsan di tangannya dan menerima atau menyambut semua serangan itu. Des-des-des. Semua malah menjerit. Togura membuat senjata itu patah-patah, bahkan terisulah di tangan rambah juga patah dan ujungnya mengenai tuannya sendiri, menancap di pundak karena terpental di tangkis pemuda ini tadi. Dan ketika semua terlempar dan terbanting oleh sambutan Togura maka pemuda itu sudah menerima dan menangkap gadis ini, tertawa bergelak dan berkelebat mengejar raja. Cuci gawa sudah memasuki kemah itu dan bersembunyi, Togura mendorong atau menendangi siapa saja yang ada di dalam, tentu saja membuat panik dan kacaunya semua orang. Dan ketika panglima horok juga berteriak-teriak dan memaki pemuda itu maka Togura tertawa menendang panglima ini, yang mengadu dan seketika tak dapat bangun, otot kakinya tergelincir. Dan ketika rambah juga mengejar tapi dikibas loboh maka panglima muda itu pun tertotok dan terguling-guling di sudut, berteriak-teriak dan memaki menyuruh pasukannya menghadang. Namun, siapa dapat menghadang lajunya pemuda ini? Maka ketika semua diobrak-abrik dan Togura mencari-cari raja akhirnya Cuci gawa tertangkap di kolong tempat tidur selirnya. Haha, kesini, manusia pengecut. Keluarlah. Raja mengeluh. Sudah berkali-kali dia coba melawan tetapi gagal, pasukannya tak ada yang mampu menghadapi pemuda sakti ini dan akhirnya dia tertangkap. Roboh tertotok dan Togura sudah mencengkeram tengkutnya, mengangkat raja tinggi besar itu seperti orang mengangkat kelinci saja. Dan ketika raja pucat dan tentu saja gentar tiba-tiba Cuci gawa yang tampaknya gagah tak mengenal takut ini menangis. Ampun, ampun, anak muda. Lepaskan aku. Haha, tentu ku lepaskan. Aku memang tidak berniat membunuhmu, Cuci gawa, hanya ingin meminta sesuatu dan kau mengabulkannya. Ah, tentu ku kabulkan. Mintalah apa saja, tentu ku kabulkan. Asal aku jangan dibunuh. Nah, Togura melepas raja itu. Bagaimana kalau kau menyerahkan kedudukanmu kepadaku? Apa? Benar, aku ingin menjadi raja. Cuci gawa, memimpin bangsamu dan menyatukan semua suku-suku bangsa di sini. Ah, siapa kau? Aku Togura, putera mendiang gurba. Apa? Benar, aku putera mendiang ayahku, Cuci gawa, dan pantas rasanya kalau aku memimpin bangsa Umin. Tapi kau bangsa tartar. Sama saja. Bangsa tartar atau Umin adalah bangsa-bangsa di luar tembok besar, Cuci gawa. Mereka dianggap bangsa liar oleh bangsa Han. Aku ingin menyatukan semua suku bangsa di sini dan menyerang Tiongkok. Kau terlalu lemah, kau tak patut menjadi raja. Dan ketika Cuci gawa tertegun sementara semua yang mendengar juga terkejut dan ikut tertegun maka horok tertatih-tatih melangkah ke situ sementara ramba dipondong karena tak dapat bergerak, saling pandang dengan raja dan agaknya terjadi isyarat metu di antara mereka bertiga. Togura tak mengetahui ini tapi raja tiba-tiba mendesah, seolah berat. Menyerahkan kedudukannya. Dan ketika pemuda itu mencengkeram lehernya dan bertanya bagaimana jawabannya maka raja menoleh pada rakyatnya, yang saat itu sudah berkumpul dan gemetar di luar kemah. Kau tanya saja kepada mereka. Seorang raja diangkat dan diturunkan oleh rakyat. Hektometer, kau dapat mempengaruhi mereka, Cuci gawa. Jawaban rakyatmu berada di dalam suaramu. Aku pribadi setuju, tapi kalau mereka menolak tentu kau tak enak menjadi pemimpin di antara bangsa yang tidak menyukai dirimu. Aku tidak mencelakakan mereka. Togura mendengkol. Lihat siapa yang kubunuh, Cuci gawa. Aku selalu baik dan pasti disetujui mereka. Atau barangkali kau menunggu. Sampai beberapa suku liar menyerang bangsa Umin dan baru kau teringat aku. Raja terkejut. Memang ini dapat terjadi karena setiap saat suku-suku bangsa lain dapat menyerang bangsa Umin. Dan ketika dia tertegun dan Togura mengejek maka pemuda itu menyambung, atau kalian barangkali minta aku menundukkan suku-suku bangsa itu dan menyerang kemari. Kalau ini yang terjadi maka aku pasti membunuh kalian. Raja Pucat. Dan ketika dia bingung dan belum dapat menentukan tiba-tiba seorang prajurit maju melapor tergesa-gesa. Sri Baginda, ampun. Bangsa Uighur. Menyerang. Lalu, belum laporan ini selesai tiba-tiba muncul prajurit lain yang melapor tentang serangan suku hitam. Dan bangsa hitam menyerang di sebelah kanan, Sri Baginda. Mohon perintah Paduka. Terkejut dan paniklah semua orang. Cuci gawa tampak berubah mukanya dan kaget, belum selesai urusannya dengan pemuda ini tiba-tiba saja urusan lain datang, bahkan dianggap jauh lebih berbahaya dibanding pemuda ini. Dan ketika di luar terdengar sorak-sorai dan rakyat serta prajurit menjadi ribut maka tampilah Togura menenangkan mereka. Jangan takut, tenang. Aku seorang diri dapat menghadapi mereka. Hei, kalian lihat. Aku akan mengalahkan orang-orang Uighur dan Hitam itu, saudara-saudara. Tapi imbalannya kalian harus menerima aku sebagai pemimpin dan gagah berpura-pura menghalau tiba-tiba Togura berkelebat, tentu saja tahu bahwa itulah kelima gurunya yang rupanya sudah berhasil menundukkan bangsa-bangsa liar, kini maju ke situ dan pura-pura menyerang. Siasat yang bagus. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan seorang diri menyambut maka terdengarlah pekek dan jerit kaget di sana-sini, terlemparnya tubuh-tubuh ke udara dan pemuda ini beraksi. Orang-orang Uighur dan Hitam yang datang dipimpin gurunya sudah dihajar jatuh bangun, bangsa Umin menonton dan ratusan orang ditahan, gerak majunya dihalangi. Dan ketika semua mundur dan akhirnya si Yaujin dan nenek naga bumi maju maka berhadapanlah tiga orang musuh ini dalam pertandingan yang seru. Haha, ini siapa, nenek siluman? Bocah dari mana? Keparat, ini pemimpin Umin, si Yaujin. Serang dan bunuh dia. Sandiwara selanjutnya hanya guru dan murid itu yang tahu. Togur tertawa geli menghadapi guru-gurunya, memperlihatkan kepandainya dan bangsa Umin kagum. Mereka melihat bayangan berkelebatan menyambar-nyambar, silih berganti pukul-memukul namun pemuda yang baru menggegerkan itu tak tampak tergesak. Bangsa Hitam dan Uighur bengong melihat kepandain Togur, tak bergeming di pukul-pukulan sedahisat apapun sebaliknya. Kedua pemimpin mereka itu selalu terpental bila mendapat tamparan atau pukulan. Dan ketika pertandingan berjalan ratusan jurus dan sengaja dibuat ramai agar mengesankan. Penonton akhirnya si Yaujin dan nenek naga terbanting ketika Togur mengakhiri pertandingan itu. Robohlah, des-des. Dua orang itu terlempar. Si Yaujin dan nenek naga mengeluh, murid mereka menurunkan tangan agak keras dan mereka kelengar, mengumpat caci. Dan ketika Togur menyambar dan sudah mengangkat tinggi-tinggi dua orang kakek dan nenek itu maka bangsa Umin bersorak-sorai dan tiba-tiba dengan gegap gempita menyerang bangsa Hitam dan Uighur. Hei-i. Togura berteriak. Berhenti, saudara-saudara. Berhenti. Pemimpin mereka sudah menyerah. Tapi bangsa Umin rupanya terlampau gembira. Mereka melihat kemenangan Togura. Dan ingin melampiaskan kegembiraan, bangsa Uighur dan Hitam juga sudah sering mengganggu mereka. Maka begitu teriakan Togura pura-pura tak didengarkan dan dua suku bangsa itu kalut karena hancur nyalinya melihat pemimpin mereka dikalahkan. Maka mudah saja bangsa Umin menyerang dan membabat mereka. Apa boleh buat Togura tiba-tiba berkelebat, membentak mereka dan melempar-lempar pengagumnya ini. Bangsa Umin dan ketika bentakan serta dorongan pemuda itu membuat bangsa Umin menghentikan serangan maka Togura berseru agar lawan yang sudah menyerah jangan diserang lagi. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ingat bahwa yang mengalahkan mereka adalah aku dan ketika semua terkejut dan sadar maka Togura bermain meta pada dua gurunya, agar bangsa Uighur maupun Hitam tak perlu takut. Mereka tak dia apa-apakan asal menyerah secara baik-baik. Pemuda ini mengambil alih kepemimpinan dan cuci gawa serta panglima horok tertegun. Mereka melihat bahwa pemuda ini memang luar biasa. Dan karena pemuda itu sudah menguasai pasukan besar dari bangsa Hitam serta Uighur dan tentu saja kedudukan pemuda itu semakin kuat maka akhirnya cuci gawa menyerahkan kedudukannya pada pemuda ini. Hari itu juga rakyat dan pasukannya tunduk, raja menjadi pembantu alias penasihat pemerintahan. Cepat sekali Togura berhasil menguasai hati semua orang-orang itu. Dan ketika tak lama kemudian pemuda ini sudah menjadi raja dan diangkat sebagai pemimpin bangsa-bangsa liar maka Togura sudah merupakan ancaman bahaya bagi bangsa Tarbar dan juga Tiongkok, yang cepat mendengar kabar itu dan Toa Chi serta Ji. Moi maupun Chamkong akhirnya bergabung juga dengan muridnya ini. Sekejap kemudian sudah menguasai bala tentara yang besar, pasukan atau prajurit dari enam suku bangsa liar. Dan ketika semuanya itu berjalan sesuai rencana dan Xiao Jin serta muridnya mengatur langkah baru maka Togura bersama lima gurunya siap mengajak suku-suku bangsa itu berperang, Menyerbu Tiongkok atau bangsa tartar yang dipimpin oleh Kim M.O.U. Eng. SF. Mari kita tinggalkan sejenak hasrat penyerbuan itu. Kim M.O. Eng, yang gembira oleh kehadiran Beng An, puteranya yang kecil, tiba-tiba hari itu dibuat berkerut keningnya. Soat Teng, puterinya, tiba-tiba dikabarkan pergi. Yang mengetahui ini pertama kali adalah istrinya, Swat Lian. Dan ketika istrinya marah-marah dan mengomel panjang pendek maka pendekar itu duduk tenang dengan perasaan ditekan. Lihat, anak ini kurang ajar, suamiku. Pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan sepucuk surat. Kim M.O. Eng menerima. Istrinya telah memberikan surat itu dan Kim M.O. Eng menarik nafas. Soat Teng, puterinya berkata bahwa dia menuntut janji. Adiknya sudah besar dan dia minta perkenan agar boleh mencari kakaknya, Tai Leong. Yang dulu pergi bersama itu Chi dan belum kembali. Dan karena istrinya pernah memberi izin dan berkata begitu maka pendekar ini tak dapat berbuat apa-apa kecuali menahan kekhawatiran. Kita tak dapat menyalahkan. Dulu kau menjanjikan kalau Beng An sudah lahir. Nah, sekarang puteri kita menuntut, Nio Chu. Kita tak dapat berbuat apa-apa karena dulu sudah terikat janji. Tapi dia tak boleh pergi sendiri, suamiku. Maksudku biar menunggu kakaknya dan pergi berdua. Tapi NG sudah lama menunggu. Tai Leong juga belum kembali. Tentu dia tak sabar dan ingin menurutkan kata hatinya sendiri. Itulah. Itu yang aku tak suka, suamiku. Dia anak perempuan dan pergi sendirian lagi. Bukankah dia tahu bahayanya pergi sendirian bagi seorang wanita? Dan bocah si siang itu semakin gemuk di sini. Keparat. Apa yang harus kita lakukan suamiku? Apakah diam saja dan memelihara murid si ong itu? Hektometer, apa maumu? Aku, aku ingin menyusul. Apa? Pendekar rambut emas tersentak. Menyusul. Dengan anak kita yang masih kecil begini.